Baik, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asafil anbiya wal mursalin Waala alihi wa sahabihi amain Subhanakala ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulana wa ni'mal nasir La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Yang kami hormati, serta kami muliakan Bapak Muhammad Irwan Padrin Nasution SDMM-Mkom Selaku pemateri kita pada diskusi webinar kali ini Dan sekaligus beliau adalah Dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata dari rumah Atau KKNDR kelompok 22 Kemudian yang saya hormati Ketua kelompok KKNDR Kelompok 22 Abang Dar Hido Ashaki Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Kakak Nur Wahida Ketama-tama Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur Atas keadaan Allah SWT Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan Semoga kiranya kita dijauhkan Daripada bala yang ada COVID-19 Senantiasa kita diberikan kesehatan Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Kemudian Salat berserta salam Tak lupa kita aturkan Kaliwaan junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa salli mubarik alaih Semoga kiranya dengan banyak kita bersolawat kepada beliau Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kita termasuk umatnya Yang akan mendapatkan syafaatnya Amin, amin, ya rabbal alamin Baik Teman-teman Peserta Bapak-Bapak Yang berhadir Di diskusi webinar kali ini Di sini saya selaku MC Atau Master of Ceremony Akan membacakan tertib acara webinar Dengan tema Publikasi ilmiah Mahasiswa pada jurnal nasional Tertib acara pertama Yaitu pembukaan dari MC Yaitu saya sendiri Acara yang kedua Pembukaan ayat suci Al-Quran Oleh Abangda Ridho Ashaki Kemudian Acara yang ketiga Yaitu ketersambutan Dari Ketua Panitia Acara yang keempat Penyampaian materi Oleh Bapak Muhammad Riau Irwan Fadlina Sutyon STMM M.com Kemudian acara yang kelima Penutup Baik Sebelum kita Memasuki Rangkaian acara Mari Sama-sama kita Melapaskan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik Saudara Saya persilahkan Dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalwathina amanu Iza qila lakum Tafassahu fil majalis Fafsahu yafsahillahu lakum Wa iza qila nshudu Fafsahu yafsahillahu lakum Yerfa'illahu lathina amanu minkum Wa al-lazina utul ilma darjad Wa allahu bima ta'amaluna khabir Sadakallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Terima kasih kepada saudara Ridho Ashaqi Yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran Baik Kita masukin acara yang ketiga Yaitu kata sambutan dari ketua panitia Dalam hal ini disampaikan oleh kakak Nur Wahida Kepada kakak Nur Wahida kami persilahkan dengan segala Bila terima kasih kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ya Rabbil Alamin Allahumma Salli Allah Sayyidina Muhammad Wa Allah Alil Sayyidina Muhammad Sebelumnya saya Nur Wahida dari Perwadzi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Yang saya hormati Narasumber kita Bapak Muhammad Irwan Padawin Asisiyon Yang saya hormati Bapak atau Ibu Yang hadir pada webinar kita hari ini Yang saya hormati Moderator Cantik Kita Kakak Lindi Antwi Yang saya hormati MC kita Bang Ihsan Akbarhan Dan yang saya hormati Para panitia Yang ikut Dalam Berkontribusi Pada acara webinar kita hari ini Dan saya mengucapkan Terima kasih Dan selamat datang kepada Para peserta Yang hari ini Telah hadir Melihat acara webinar kita Pada hari ini Webinar pada hari ini Berjudul Penulisan ilmiah Mahasiswa Pada jurnal nasional Untuk Untuk menulis Sebuah karya ilmiah Sebuah pekerjaan yang tidak mudah Untuk itu Butuh ilmu Keserisan dan ketekunan Serta Marilah kita Menyimak Dan mendengarkan Paparan materi kita Yang disampaikan Oleh Narasumber kita Nantinya Baiklah Kita mulai Acara Kita pada Pagi hari ini Dengan membacakan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Baiklah Saya Akhiri Dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumser Kembalikan Saya Kembalikan kepada Moderator Baik Terima kasih Kepada Saudari Nur Wahidah Yang Telah menyampaikan Sambutannya Baik langsung saja Kita masuki Acara yang keempat Yaitu Penyampaian Materi Oleh Bapak Muhammad Irwan Fadlina Sution STMM Emkom Dalam hal ini Forum Saya akan berikan Kepada Kakak Saudari Rindi Antiwi Mahasiswi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Kepada Kak Rindi Antiwi Kami persilahkan Dengan segala hormat Terima kasih Terima kasih Saya ucapkan Kepada MC Baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Kepada para peserta Webinar yang telah hadir Dan ikut meramaikan Acara kita Pada pagi hari ini Baik Ada pun Tema webinar kita Pada pagi hari ini Adalah Publikasi Ilmiah Mahasiswa Pada Jurnal Nasional Ya Sebagaimana yang Kita ketahui Bahwa yang namanya Mahasiswa itu Tidak terlepas dari Yang namanya Dunia tulis-menulis Oleh karenanya Webinar ini Akan memotivasi Serta Memberikan informasi Kepada kita Khususnya para mahasiswa Tentang bagaimana Sebenarnya Dunia publikasi ilmiah itu Untuk itu Kami hadirkan Narasumber kita Yang sangat luar biasa Beliau sudah Akli Dan berpengalaman Dalam bidang Publikasi ilmiah Beliau merupakan Bosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kemudian Beliau merupakan Kepala Prodi F1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara Beliau juga Merupakan Ketua Dari Rumah Jurnal Winsu Dan merupakan Sinta Terrificator Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Beliau juga Mencoba Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih hai 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 oke oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya bisa didengarkan Waalaikumsalam terima kasih adik-adik semua selamat berjumpa kita ya di media online kita pada hari ini ya mungkin ada dari beberapa perguruan tinggi selamat datang juga jadi ini adik-adik kita sekarang ini lagi kuliah kerja nyata tetapi karena copy 19 maka dilakukan dari rumah karena kita tidak boleh sampai yang namanya berjumpa langsung karena ada aturan physical distancing nah pada hari ini kita jumpa dalam acara webinar kita ini nah saya hari ini akan berbagi sedikit informasi lah karena masalah ini bukan lagi masalah yang sebetulnya yang baru tetapi masalah yang namanya publikasi ini maka salah ataupun sudah lama ya sudah cukup lama ini sebetulnya masalah-masalah ini dan ini mungkin kita sekarang makin terasa karena lagi copy 19 ini sudah bisa kelihatan saya ya sudah pak sudah pak sudah pak oke jadi ada pun judulnya ya inilah dia 10 langkah penting publikasi artikel ini mahasiswa pada jurnal nasional jadi 10 langkah penting ini sebetulnya adalah merupakan bisa dibilang pengalaman saya jadi pengalaman secara pribadi hal-hal ini saya temukan begitu di lapangan karena juga kebetulan juga saya akan driver di jurnal jadi ini saya hari ini kita berbagi kepada adik-adik semua semoga kebingungan-kebingungan menjadi tidak bingung lagi setelah mengikuti ajarah ini karena langkah-langkah ini bisa diikuti sehingga adik-adik semua ataupun bapak ibu yang membimbing mahasiswanya mudah-mudahan dapat dengan mudah sebetulnya apalagi untuk sarjana itu level daripada artikel ilmiah itu tidaklah begitu berat sebetulnya dan itu masih untuk di jurnal nasional masih dibilang ya cukup sederhana nama saya seperti itu ada nanti kalau mau mencari saya lebih detail bisa di lihat di disini di Orchid ID di alamat itu nah nanti mana tahu mau melihat saya secara detail bisa di situ nah ini kita lanjutkan jadi kalau dilihat yang namanya publikasi ini sudah cukup lama ya ya dari 2011 sebetulnya sudah ada aturan aturan ini seperti kita baca itu di nomor tiga itu dari pemerintah ya direktur jenderal perguruan tinggi membuat itu sebuah kebijakan atau aturan yang nomor tiga itu perguruan tinggi dan pengelola jurnal wajib mengunggah karya ilmiah mahasiswa nah itu dia tuh ada kata-kata kunci karya ilmiah mahasiswa jadi mungkin saja kita bagi kawan-kawan adik-adik semua di jajaran kemenang ini bukanlah hal yang baru kali ya atau baru bari kagian tapi kalau di kementerian riset atau kemendikbud ini sudah hal yang lama sudah diberlakukan dari sejak 2011 jadi mahasiswa itu sudah biasa sebetulnya menulis paper di jurnal dan tidak ada hal yang aneh rasanya seperti itu makanya kita juga belakangan ini wajib lah karena masa berbeda nah misalnya standar ukuran lulusan dari kemenang dengan kemendikbud yang dulunya kemeristek dikti itu nah jadi kita juga tidak bisa apalagi kita seperti sudah jadi uwin ya uwin juga merupakan juga sudah mengakomodir perguruan progri-prodi yang dari umum makanya kita sebelumnya sederajat yang namanya dari kemenang dengan dari kemendikbud sama-sama lulusannya makanya amasiswanya juga diberlakukan sama tidak ada perbedaan nah ini sudah bisa dilihat ya sama jadi 2011 sudah ada aturan ini sudah cukup lama nah kita lihat juga yang terbaru inilah aturannya jadi sarana publikasi karya ilmiah mahasiswa nah itu juga lagi kata-kata mahasiswa nah bukan siapa-siapa mahasiswa jadi sekarang itu mahasiswa dan dosen itu sama-sama sebetulnya punya kewajiban untuk mempublikasikan karya ilmiahnya nah jadi tidak bisa dibilang tidak ada bedanya bahkan dosen itu sudah sangat sulit sebetulnya setiap namanya urusan mau kenaikan pangkat ataupun jabatan dan lain-lain itu dilihat karya-karya ilmiahnya nah dan itu bisa dilihat nanti kalau adik-adik mau melihat karya-karya ilmiah dosen itu ada namanya disinta nah jadi misalnya karya-karya saya mana itu Pak Iwan silahkan dilihat atau dosen-dosen yang lain jadi mungkin dosen-dosennya sendiri juga bisa melihat karya-karya dosen yang lain itu ada disinta jadi ini yang terbaru ada seperti ini jadi pemerintah sudah memberikan sarana sebetulnya untuk publikasi itu bagi mahasiswa seperti apa dia daripada surat eda ini nah ada pun bunyinya itu ada seperti ini nah ini dia khusus untuk sarjana nah ini dia bisa lihat sama-sama nomor satu sarjana itu harus disini katanya dipublikasikan di jurnal nasional nah itu dia kata kuncinya jurnal nasional jadi untuk kelas-kelas sarjana nggak palah begitu berat karena kualifikasinya hanya di jurnal nasional kalau dosen cukup berat kalau kami ini harus jurnal nasional yang terakreditasi nah jadi ada itu cukup berat nah jadi itu jurnal nasional yang belum belum seperti ini belum akreditasi itu sebetulnya tidaklah sulit dan masih banyak sangat ribuan itu ya jurnal-jurnal nasional itu yang belum akreditasi dan itu yang menjadi tempat-tempat adik-adik yang bisa mempublikasikan karya-karyanya paper-pepernya bolehkah adik-adik mempublikasikannya di jurnal internasional silahkan nah gitu ya nah takkan tetapi ini adalah batas minimumnya jadi nanti kalau mau yang lebih tinggi silahkan tapi nggak boleh lebih rendah dari ini artinya adik-adik mahasiswa ini tidak boleh mempublikasikan itu di jurnal lokal karena nanti nggak ada nilainya nah seperti ini karena sesuai aturan itu diminta di jurnal nasional nah seperti ini ya jadi kalau yang makin tinggi nanti sampai doktoral itu bahkan ke jurnal apa jurnal yang internasional beriputasi itu yang sekarang lagi diributkan sama-sama ya ya di skopus katanya kan nah ataupun web of science dan untuk publikasikan sampai ke jurnal yang terindeks skopus maupun web of science itu bukanlah hal yang mudah dan sangat sulit bahkan banyak juga dosen-dosen yang stres karena publikasinya tidak tembus-tembus skopus katanya nah begitu tapi untuk adik-adik ini sebenarnya ini bukanlah hal yang sulit ya ini jadi kita memang inilah sebetulnya kondisi yang paling dasar itu adalah jurnal nasional yang biasa saja yang begitu masih sangat ribuan nah ini kita lihat sama-sama jadi kalau kita lihat sarjana itu menurut level KKNI itu seperti ini kontribusinya nah bisa dilihat ya skripsinya ataupun nanti bahan-bahan yang akan dia kajian-kajiannya hanya masih pengujian teori nah jadi misalnya nanti kalian buat paper misalnya bagaimana misalnya teori ini terhadap ini gitu misalnya kalau di di apa misalnya di komputer misalnya bagaimana misalnya algoritma antrian ya kan di implementasikan pada misalnya antrian di bank misalnya gitu kira-kira seperti itulah mungkin jadi masih pengujian teori jadi belumlah yang seberat yang lainnya seperti S2 dan S3 pertanyaannya pak saya mau buat yang untuk S2 S3 silahkan kalau mampu nah ya kan tidak ada paksaan tapi ini adalah kondisi minimum yang sesama-sama adik-adik harus bisa kuasai yang minimum ini jadi tidak boleh levelnya dipindah ke D3 atau D4 nah jadi ini D3 dan D4 itu ya seperti ya laporan apa aja sebenarnya laporan magang saja jadinya ya nah ini juga S2 S3 seperti itu jadi kalau S3 itu sampai menemukan teori yang baru nah jadi kita adik-adik ini nggak sampai harus disuruh menemukan teori yang baru cukup menguji teori nah jadi nanti bagaimana bentuk kontribusinya ya di implementasikan gitu ya nah seperti tadi bisa buat sebuah aplikasinya yang di antrian tadi ya di bank jadi nanti aplikasinya itu misalnya di implementasikan di BT Bank X untuk sistem antrian mereka nah kira-kira begitulah jadi yang namanya ini merupakan kebutuhan minimum ya sehingga nanti kalau di karya-karya ataupun paper-papernya sama rujukan seperti itu nah jadi kalau adik-adik mahasiswa pengen atau ingin menjadi lebih silahkan tidak ada dibatasi sebenarnya karena ini merupakan kondisi kualifikasi minimum yang harus dipenuhi setiap level bila nanti misalnya skripsi adik-adik itu berkualitas untuk S2 nggak ada masalah munggo dibolehkan juga tetapi tidak boleh turun ke bawah jadi misalnya eh dia adalah S2 master tapi kualitas daripada papernya itu sebetulnya untuk S1 itu sebetulnya memalukan diri dan sebetulnya seteru dengan peraturan ini tidak dibolehkan begitu ya nah itu makanya tetap ya disini bisa kita pedomani seperti apa sebetulnya tingkat kesulitan daripada yang harus kita buat itu jangan sampai nanti kita salah tempat nah karena kita tidak bisa memposisikan diri kita sebetulnya sekarang saya ini dimana seperti itu kira-kira seterusnya nah ini bisa dilihat ya sama ini jadi di level KKNI ada ada seperti ini ya kalau dia untuk sarjana itu ya di levelnya level 6 sama-sama kita baca disitu jadi kemampuan yang diminta atau dituntut di dalam KKNI itu disitu ada ramnya mengaplikasikan mengkaji membuat desain memanfaatkan IPTEX dalam menyelesaikan masalah prosedural nah itu dia nah jadi daripada disini nanti kalian bisa mengambil suatu permasalahan-permasalahan dan bagaimana menyelesaikannya dengan satu misalnya metode penelitian sehingga dapatlah suatu hasil nah gitu kira-kira jadi tidak pala berat-berat kali sebetulnya nah jadi bisa berbagai macam bisa dibuat ya ini sesuai dengan pemeristek ini nah jadi ini bukan sesuai aturan yang ada di negara kita Republik Indonesia ini jadi semua orang yang merasa dirinya sarjana paling tidak seperti inilah yang harus dibuatnya kalau mau ke lebih tinggi boleh saja tidak dilarang karena itu merupakan hak anda juga nah tetapi ya sangat memalukan misalnya anda seorang doktor tetapi sebetulnya yang anda buat itu adalah kualifikasi seorang sarjana itu sangat memalukan sebetulnya karena anda mempermalukan diri anda sebagai seorang doktor karena memang sudah beda levelnya nah gitu begitu kira-kira ya untuk disini nah kita lanjutkan jadi ada yang namanya istilah paper atau lengkapnya sebetulnya scientific paper nah gitu ya jadi ini merupakan karya suatu karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah yang memiliki hubungan erat dengan dunia pendidikan nah jadi yang namanya paper atau scientific paper ini berbeda dengan koran ya dengan kalian bisa publikasi di koran di majalah atau majalah-majalah online beda sangat berbeda sekali karena dia disini memilih erat dengan dunia pendidikan nah dan disini memang nanti dia dipublikasikan di medianya memang berbeda ya yang namanya di jurnal ataupun di prosiding ini merupakan scientific paper sehingga nanti karya-karya ini memang kalau dilihat susunan kata-katanya pun bahasanya dan lain-lainnya sangat berbeda dengan bahasa yang bebas di koran nah di koran itu sebenarnya lebih mirip kepada opini ya jadi silahkan kalau di paper ini tidak bisa opini-opini seperti itu jadi memang dia kajian-kajiannya itu lebih ilmiah seperti itu ya nah makanya sebetulnya kalau kita merujuk nanti itu kalian juga membuat sebuah paper itu rujukan yang paling scientific itu ya paper-paper yang ada di jurnal nah dan juga harus bisa dibedakan ya yang ditulis itu adalah artikel ilmiahnya papernya bukan yang ditulis itu jurnalnya nah ini juga kadang-kadang kita di lapangan maaf-maaf dosen juga masih banyak yang salah menulis apa menulis jurnal nah salah sebetulnya yang ditulis itu adalah artikel ilmiahnya atau biasa disemput juga paper atau scientific paper tapi media untuk publikasinya itulah namanya jurnal nah disitulah nanti kita akan dipublikasikan secara luas dari mana-mana saja orang bisa membaca karya ilmiah kita itu nah berikutnya ini ini ada saya kembangkan tadi 10 langkah itu ya dari pengalaman pribadi yang pertama itu untuk kita bisa nggak menjadi orang yang kebingungan di dalam membuat sebuah paper untuk yang kelas-kelas sajana yang pertama itu kalian itu harus pertama tentukan namanya permasalahan yang diteliti jadi permasalah permasalahannya permasalahannya diteliti apa bidang apa ya silahkan misalnya saya mau masalah ekonomi silahkan permasalahan di bidang ekonomi sangat banyak itu silahkan saya mau masalah di mana di literasi di masalah saya di masalah-masalah sosial silahkan nah banyak itu jadi nanti masalah-masalah itu timbul itu sebetulnya kenapa karena berbeda misalnya teori dengan kenyataan misalnya tadi teori menyatakan misalnya kalau orang makan yang sehat maka badannya akan sehat nah gitu kan itu secara teori tetapi ternyata diteliti di suatu daerah terpencil orang-orang di situ makannya sehat minumnya sehat tetapi kenapa orangnya sakit-sakitan nah begitu silahkan diteliti kenapa itu terjadi misalnya nah setelah kamu ditentukan itu silahkan tentukan judulnya nah itulah judulnya dibikin dulu kira-kira apa kemudian judul itu di dunia ini tidak boleh ada yang kembar nah jadi tidak ada satu judul paper itu dengan judul yang lain itu sama persis nah jadi namanya kembar ya kalau kembar itu kan sama betul identik maka kita untuk media yang bisa digunakan itu seperti misalnya misalnya Google nah dari Google itu bisa dicari sebetulnya ada nggak judul-judul seperti ini nah gitu jadi untuk adik-adik yang nanti memulai ya ini dilakukan ya nanti tanya-jawab nanti boleh setelah acara ini ya nanti bisa kita kupas tuntas margi yang belum memahami cara seperti ini tapi prosedur yang sepuluh ini boleh menjadi rujukan adik-adik semua sehingga kebingungan-kebingungannya tadi untuk menyusun papernya itu bisa tidak lagi binyung setelah mendengarkan webinar ini nah kemudian tadi yang keempat setelah kita pastikan belum ada judul itu dimana-mana pun berada ya nah baru kita lihat di saya cari-cari lah dimana jurnal-jurnal nasional itu yang yang sesuai dengan yang tadi tuh yang topik atau permasalahan atau judul saya itu kira-kira ini mau saya publikasikan di jurnal mana nah janganlah pula nanti jurnalnya misalnya tentang hukum tapi dia mau publikasikan misalnya di mana di ekonomi padahal masalahnya tidak terkait dengan hukum ekonomi nah tetapi kalau misalnya hukumnya tentang hukum ekonomi bisa juga jadi ada beberapa jurnal itu yang mengakomodir tentang hukum-hukum di bidang ekonomi itu seperti di muamalah ya kalau itu kita di syariah itu tapi misalnya orang-orang di ekonomi misalnya bisnis juga nggak mungkin rasanya dia misalnya bisa publikasi misalnya di jurnal-jurnal yang kajiannya bidang ilmu tentang apa misalnya perpustakaan sangat aneh nah itu juga perlu maka kita sesuai lah dulu kita lihat lah dulu nah ladu nomor 5 itu periksalah jangan jurnalnya jurnal abal-abal nah sekarang juga sekarang ini karena tuntutan daripada tuntutan zaman ya tuntutan dari bagai-bagai pihak peraturan dan lain-lain apalagi kami di dosen ya nah itu kewajipan yang sangat luar biasa ini untuk juga menulis di jurnal sehingga banyak juga jurnal itu timbul jurnal abal-abal yang mencari keuntungan secara sepihak apapun tulisan anda bisa diterima asalkan anda bayar sekian katanya nah itulah contohnya jurnal-jurnal abal-abal yang banyak beredar dan itu hati-hati karena seandainya adik-adik atau bapak ibu yang mempublikasikan di jurnal abal-abal maaf cakapnya seperti kita membuang apa membuang paper kita itu ke tong sampah dan itu akan menjadi catatan digital buat kita semua yang mungkin tidak akan terhapus karena si Google ini sangat semua mencatat ya jadi misalnya si A itu pernah misalnya publikasikan di jurnal abal-abal ini nah itu sangat merugikan kita untuk ke depannya mungkin saat ini ya tidak dirugikan tetapi apalagi adik-adik yang masih sedang memulai karirnya ini sangat penting ya mempublikasikan ini di jurnal yang baik tentunya apalagi pengalaman dari abang-abangmu yang ingin ya yang ingin mengurus atau apply beasiswanya ditanya kamu pernah sudah punya paper terbit di mana? begitu jadi terutama untuk beasiswa-beasiswa keluar negeri itu sering sudah menjadi pertanyaan sudah berapa paper pernah kamu publikasikan makanya dengan melalui kita KKNDR ini juga merupakan suatu tuntutan dari Kementerian Agama ya terutama yang Kementerian Agama membuat suatu kebijakan kalau bisa semua output daripada KKNDR ini ini nanti akan terpublikasi di mana? di jurnal nasional nah kan mudah sebetulnya nah dari jurnal-jurnal nasional itu juga yang tentunya kan hidupnya berkembang nah gitu mulanya sekarang ini jurnal biasa-biasa adik tamat kuliah nanti sudah sangat jurnal apa? jurnal yang bereputasi baik itu sangat menguntungkan karena nanti sangat berpengaruh buat karir kalian ke depan tentu kalian juga akan berkarir ya bisa jadi nanti kalian jadi dosen atau jadi guru atau juga mungkin itu tadi pengen apply beasiswa ke luar negeri makanya tidak ada yang merugikan dan tidak ada ya tadi tuh begitu nanti kalian misalnya apply ke luar negeri tidak ditanya mana papermu di koran-koran? nggak ada mana karya-karyamu di koran-koran? nggak ada ditanya sudah berapa banyak papermu terbit di jurnal mana? nah begitu kira-kira nah itu dia jadi bukanlah makanya dengan kita memulai ini berupakan sebetulnya sangat menguntungkan sebetulnya untuk memulai karir kalian ke depannya menjadi lebih baik nah kemudian yang nomor enam jika sudah sesuai maka dapatkan template dari jurnal tersebut jadi jurnal itu ada satu template template itu adalah format daripada tulisannya nah jadi daripada format format tulisannya itu ya kita ikuti jadi satu jurnal dengan jurnal lain itu ya mungkin berbeda nah itulah merupakan ciri khas daripada satu jurnal ya jadi satu jurnal A dengan jurnal B dengan jurnal C boleh ada satu kemiripan tapi pasti berbeda nah gitu dan ini makanya perlu kita sesuaikan karena banyak juga yang nanti papernya ditolak itu gara-gara paper anda tulisan anda tidak sesuai dengan format tulisan di jurnal kami nah gitu tapi itu sangat sayang sampai itu ditolak sebetulnya nah belum sampai dia ke kontennya ke isinya sudah ditolak ya nah setelah itu sesuai ambillah itu jadi beberapa jurnal itu tinggal ambil tinggal kita mengketiknya nanti di templatenya sesuai dengan itu nah begitu kira-kira kemudian yang nomor 7 baca petunjuk penulisan dan submitnya nah jadi disini beberapa penulisan itu kadang-kadang berbeda ya satu jurnal dengan jurnal lain dan bagaimana bentuk submitnya ada yang dia harus buat loginnya dulu isi datanya ada yang harus dia misalnya kirim ke emailnya ada macam-macam softwarenya juga beda-beda nah makanya tentunya apalagi adik-adik yang sekarang ini anak-anak milenial rasanya untuk mensubmit membaca ini tidak perlu ada perlu dia jadi karena kalian semua bukan orang yang gak tek lagi ya nah kalau orang yang gak tek mungkin memang sangat berat rasanya tapi untuk adik-adik kalian rasanya ini tidak perlu dia jari pun sudah bisa nah jadi tinggal kalian bisa membacanya saja tinggal mengklik sana klik sini tinggal dibaca dan beberapa memang menggunakan bahasa internasional ya yaitu bahasa Inggris dan memang itu ya harus dipahami lah ya jadi jangan dan bahasa Inggrisnya sebetulnya tidaklah sulit untuk dipahami kemudian nomor 8 ya silakanlah mulailah menuliskan tulisan anda paper anda itu di template yang sesuai tadi nah setelah selesai jangan lupa yang nomor 9 periksa plagiasi nah ini juga sangat penting ya jadi jangan ada copy paste copy paste itu dihindari kalaupun ada copy paste di jangan sampai benar-benar pas harus di apa di daur ulang di istilahnya dia harus di perasa ya jadi boleh jadi artinya sama tapi penulisannya berbeda nah itulah yang dilakukan jadi jangan sampai dengan efek daripada dunia online ini memang sangat mudah sekali kita lakukan copy paste copy paste tetapi itu sangat berbahaya buat kelangsungan kita dan beberapa namanya pengelola jurnal membatasi ya berbagai macam kadar-kadar ini bisa sudah tinggi akan ditolak setelah itu bebas maka sabitlah ke jurnal yang dituju nah gitu ya nah ini kita lihat ini sudah tadi langkah ya tadi ya kita lihat seperti apa kita memastikan bahwasannya jurnal kita itu tidak ada dimanapun nah bisa seperti ini jadi judul daripada materi saya hari ini namanya 10 langkah penting publikasi artikel email pada jurnal nasional tidak ditemukan kan jadi nggak ternak jadi kita untuk memastikan jurnal ini atau paper ini judul ini tidak ada dimanapun cari di google dengan menambah tanda kutip di depan dan di belakang nah gitu jadi yang ada nanti akan dicariknya di search engine ini ketemu lah hasil kan tidak ditemukan kalau ditemukan tidak boleh lagi menggunakan judul tersebut berarti sudah kalau kita gunakan itu tadi namanya judulnya sudah kembar nah tapi judul yang kemiripan dengan judul saya ini ada nah seperti misalnya di bawah ini nah di bawah ini ada judulnya cara muda publikasi artikel 5 di jurnal nasional nah begitu nah beda kan tidak sama dengan judul yang saya punya itu nah kemudian inilah cara kita melihat seperti apa dimana berada jurnal nasional itu nah jadi untuk jurnal nasional adalah jurnal yang ada di Indonesia kalian bisa nanti mengetikkan disini garudaristekberin.go.id dulu kemeristek dikti sekarang sudah ristekberin ya nah disitu tinggal lihat itu sampai sekarang ini sudah ada sepuluh ribu sekian ya jurnal tuh tengok sangat banyak sekali jadi luar biasa banyaknya jurnal yang ada di Indonesia berkualifikasi sebagai jurnal nasional ya begitu banyak jurnal itu masa tidak tembus satu pun untuk kalian nah misalnya untuk yang di kelompok AKN saya ini ada 25 orang ya apa 27 ah sangat sedikit sekali tuh ya kan tidak sampai itu nambah 10% pun dari situ dari situ bisa kalian lihat sesuaikan tadi dimana di bidang kajian kalian atau di permasalahan yang harus saya tulis ini di bidang apa sesuaikan dibaca tadi apa fokusnya dimana skopnya dimana nah ini tinggal nanti cari dimana diketik disini ya search engine aja apa mau dibilang bikin apa keywordnya sukatnya bisnis misalnya cari search gitu ketemulan nanti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bisnis dan lain-lain seperti itu ya nah ini contohnya jurnal kita ya ini misalnya jurnal of management and business innovation ini sudah terindeks di di Garuda juga sudah di Morarep nah ya dan di beberapa tempat yang lain nah jadi ya untuk melihat suatu jurnal itu apa tidak apa sudah nasional apa tidak ya tadi tuh pastikan dia sudah terindeks di Garuda dan kalian bisa periksa sendiri nanti di Garudanya nah sehingga bisa muncul ada seperti ini jadi kalau kita cari tadi di Garuda jurnal yang namanya jurnal of management and business innovation ini ada dia tuh nampak lembah logo Garuda ini kan nah ada dia nah jadi ini juga sebagai adik-adik mahasiswa memastikan jangan sampai tadi ter apa namanya terkecok atau misalnya dipengaruhi oleh ya tadi jurnal-jurnal abal-abal itu karena kadang-kadang jurnal abal-abal itu dia belum terindeks di mana-mana karena di dunia online ini juga ada penipuan-penipuan di dunia online ini banyak marak terjadi di mana-mana ya makanya kita sebagai yang namanya konsumen atau kita pengguna ini harus bisa menjadi orang yang lebih pintar jangan sampai kena kena tertipu karena di dunia online ini sangat mudah sekali orang untuk melakukan hal-hal seperti itu nah ini kalau yang sudah terindeks di Kemenak ini dia nah jadi khususan adik-adik mahasiswa yang berada di PT KEN jadi perguruan tinggi agama ya jangan salah ya jadi perguruan tinggi agama khususan bukan di Kemendikbud wajib juga jurnal-jurnalnya itu terindeks di Morarep jadi pengindeks daripada kementerian agama itu ada namanya Morarep maka pastikan jurnal yang akan tempat kita untuk publikasikan artikel kita itu sudah terindeks di Morarep kalau tidak nanti adik tidak diakui ya nah gitu dia jadi walaupun misalnya tadi diakui oleh nasional tapi di Kemendikbud masih belum diakui karena belum terindeks di Morarep jadi boleh jadi sebuah jurnal itu terindeks di berbagai macam pengindeks ya nah jadi seperti jurnal yang tadi sudah ada di Morarep di mana-mana nah macam ini nah ini ada di di Google Scholar Morarep Base Garuda Kupernikus dan macam-macam ada di Road PKP Base nah boleh jadi ada seperti ini nah ini dia pastikan di Morarep juga ada ya jadi jangan sampai tadi tertipu oleh jurnal tersebut pastikan dia memang ada dia masuk tuh Morarep kemenak begitu kita cari nama ini dia ketemu nanti akan muncul seperti ini tampilannya nah setelah kalian ketemu ya tadi itu ya ya langkah-langkah yang tadi baca ya fokusnya di mana cukupnya di mana sesuaikan dengan permasalahan pada paper yang kita buat tadi tuh ya jadi misalnya tadi saya membawa misalnya tentang bisnis ya bagaimana misalnya kondisi bisnis di Kota Medan ini selama COVID-19 ini cocok nggak kira-kira untuk jurnal ini cocok nah ya karena disini ada kata-kata misalnya disini nah ini bisa dimasukkan disini misalnya di manajemen teknologi disini fokus manajemen firm analisis nah ada disini namanya for life or sektor isu kan ada sektor isu kan di bidang ekonomi silahkan jadi bila ada misalnya permasalahan misalnya tentang tadi misalnya permasalahan ekonomi ini ya di bidang bagaimana kondisi perekonomian selama COVID-19 berarti bisa masuk di di jurnal ini nah sesuai ini jadi setelah tadi pastikan jurnalnya baik tidak abal-abal maka kita periksalah jurnalnya sesuai nggak dengan apa tadi materi atau permasalahan diada di paper kita itu sehingga kalian tidak salah submit karena bisa jadi nanti yang kita punya kajian permasalahan di paper itu saat di tempat ini tidak menerima nah gitu ya makanya ini juga biasa seperti saya juga reviewer ini kita lihat dulu paper-paper yang masuk ini sesuai nggak dengan fokus dan scope karena begitu diterima jurnal ini akan berubah statusnya di jurnal abal-abal kenapa? apapun diterimanya begitu dia jadi ciri-ciri juga daripada jurnal abal-abal entah apa-apa pun dibuat diterimanya nggak sesuai dengan scope dan permahasan juga diterimanya macam-macam semua diterimanya itu bermasalah untuk di kemudian hari daripada kita tentunya yang punya paper kenapa tadi ya? kalian masa depannya dari mahasiswa masih terbentang luas mulailah karirmu dengan hal-hal yang baik ya kan? nah apalagi ini di dunia akademisi kalian tidak tahu besok lusa sebagai apa? apakah dosen apakah guru ataukah yang lain-lain nah gitu ya tapi dengan adanya kalian menulis di tadi di jurnal yang baik maka akan mempunyai catatan digital yang baik tentunya terus kita lanjutkan nah ini bacalah yang dapat tapi author gate line-nya nah tadi ya jadi langkah yang tadi seberikutnya itu silahkan baca author gate line-nya nah disini akan ceritanya atau bagaimana yang dimau diminta daripada jurnal ini ada disitu nah jadi jangan kita nanti lupa membacanya jadi disini adalah penobohan penulisannya ya nah disini juga ada cerita itu misalnya ini paper ini maksimumnya 15 page nah gitu contohnya jadi ada segala macam ketentuan aturan main dan lain-lain mengenai yang dibolehkan untuk diterima nanti di jurnal ini ada di author gate line-nya nah kalau nanti bahasa Indonesia-nya mungkin petunjuk penulis nah gitu kan jadi ada petunjuk bagi penulis kalau biasa beberapa jurnal itu sudah banyak membuat jadi bahasa Inggris aja ini ya jadi istilahnya itu author gate line nah disitu jika nanti kalian bisa mendapatkan ini seperti ini kan artikel template-nya jadi ini silahkan di download artikel template-nya diikutilah format-formatnya itu ya karena memang berbeda ya tadi formatnya dengan satu dengan yang lainnya nah kemudian itu kita lanjutkan kita mulailah jadi sudah tadi dapat kita kira-kira saya mau publishnya di jurnal ini lah ya nah saya kemudian saya dapatkanlah template-nya nah silahkanlah mulailah menulisnya dengan lengkap jadi format ilmiahnya itu ya sesuai dengan format ilmiah yang ada di jurnal tersebut kenapa dia dibilang format ilmiah nah ini dia format ilmiah digunakan untuk menulis artikel ilmiah atau paper mungkin tampak membingungkan bagi penulis awal kenapa karena strukturnya ya mungkin kelihatan sangat kaku ya berbeda dengan di koran majalah dan nopel yang kita bebas itu kadang-kadang buat gambarnya suka hati segala macam ya bahasanya juga pun kadang-kadang bebas apalagi bahasa nopel ya nah silahkan tapi kalau namanya di paper ini memang ada satu ketentuan makanya dibilang ilmiah dia nah gitu ya nah jadi di sini satu alasan penting untuk menggunakan format format ilmiah ini bahwa karena artikel ilmiah merupakan sarana untuk mengkomunikasikan temuan-temuan ilmiah itu dia kata-kata kuncinya mengkomunikasikan temuan-temuan ilmiah secara efisien dan efektif kepada komunitas ilmuwan secara seragam nah itu kata-kata kunci seragam nah jadi satu jurnal itu pasti nanti penulisannya sama semua yang ada di situ jadi semua paper-paper ataupun yang artikel ilmiah yang ada di jurnal tersebut bisa nanti misalnya kalian lihat tidak ada yang berbeda satu dengan lainnya sama semua susunannya kira-kira komposisinya apa yang diminta nah begitu ya nah kita lanjutkan apa struktur yang ada di situ struktur paper itu ya jadi beberapa jurnal-jurnal itu sudah umum membuat seperti ini susunan daripada isi daripada paper-nya ya boleh jadi nanti ada beberapa paper-paper yang tertentu jurnalnya berbeda itu itu bisa jadi ada berbedaan sedikit tetapi yang paling umum hasil pengamatan saya juga selama saya juga menjadi reviewer juga dan juga di beberapa jurnal-jurnal hampir mirip-mirip semua jadi isi daripada paper-nya itu atau artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal tersebut isinya kira-kira apa ya seperti inilah nah ada susunannya ya jadi susunannya atau strukturnya yang pertama itu ada judul ada nama penulis dan ada apeliasi nanti mengenai ini font-nya nah jenis font-nya dan lain-lain itu nanti ada di mana tuh di template-nya silahkan ikuti ya tadi tuh tapi yang sekarang ini kontennya isinya kira-kira susunannya atau strukturnya apa hampir mirip semua ya jadi ada judul ada nama ada penulis dan apeliasi itu yang pertama paling atas kemudian ada seterusnya apa ada abstrak nah jadi abstrak ini merupakan bisa dibilang eh rangkuman ya bisa dibisa jadi sehingga orang membaca abstrak bisa akan tahu ini isinya kira-kira seperti apa ini yang dibuat kawan ini nah gitu kira-kira nah dan biasanya abstrak ini tidak panjang nah gitu ya jadi paling panjang itu pun biasanya paling banyak sekali pun ya hanya 300 kata saja bahkan ada beberapa jurnal-jurnal science jurnal-jurnal itu hanya membolehkan sampai 200 kata saja nah gitu jadi tidak jadi susunan kata-katamu itu penuh makna ya nah jadi tidak sembarangan seperti menulis seperti novel itu nah jadi dengan orang membaca abstrak itu sudah tetapi itu masih gambaran umumnya ya belum detailnya ya di abstrak itu bukan berisi detail jadi dia kita membaca abstrak akan ketahuan oh ini dia punya masalah apa apa yang dibuatnya ya kan bagaimana dia menyelesaikan masalah nah kira-kira nanti dia seperti apa yang didapatkannya dari penelitiannya nah gitu kira-kira kemudian ada ke ada pendahuluan jadi ada pendahuluan itu di kalau kita di sini mungkin ya isinya ada nanti ada latar belakang masalah ya ya jadi latar belakang masalah itu ya berisi pendahuluan itu apa ya di situ kalian kemukakanlah ya apa hal-hal penting atau ada fakta dan data kenapa itu judul perlu dilakukan atau kenapa itu penelitian itu perlu dilakukan nah di situ akan didapatkan dari mana dari sumber-sumber yang resmi lah jangan ada opini-opini jadi di situ kalian kemukakan berdasarkan ya bisa jadi ada dari paper-paper orang yang ada di jurnal mana gitu ya nah di situ kemukakan sehingga saya misalnya perlu meneliti penelitian ini perlu dilakukan nah begitu nah itulah isinya dan juga di situ kalian temukan memang harus jelas sumber-sumbernya ya nah jadi jangan satu sumber-sumbernya itu jadi jangan dari hal-hal yang tidak jelas nah dan ini sumber sembuhannya nanti akan dituliskan di bahan referensi semua yang kita dapatkan sumber-sumber itu dan sumber-sumbernya tidak boleh dari mana dari yang namanya opini-opini nah itu dia ya nah jadi harus tadi apa harus yang jelas nah jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kemudian bagian berikutnya berisi metode dan material nah di sini dituliskanlah ya apa di situ bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan dengan sebuah metode apa menyelesaikannya kemudian material itu bahan-bahan apa yang saya gunakan ya kan bahan-bahan apa yang saya gunakan jadi bahan-bahan apa yang saya gunakan itu di material tersebut ya misalnya kalau metode ini saya misalnya obat-obatan misalnya contohnya saya butuh alat-alat apa untuk saya menyelesaikan masalah ini misalnya atau misalnya kalian di mekanik misalnya ya atau misalnya di komputer juga saya mau membuat aplikasi ini saya butuh alat-alat apa sebetulnya disitu jelaskan jadi dengan menyelesaikan masalahnya ini saya gunakan alat-alatnya ini seperti itu tapi boleh jadi misalnya tidak ada materialnya tidak ada masalah nah silahkan tapi metodenya ya harus jelas seperti apa tapi kebiasaan materialnya ada ya ada bagaimana dia sampel datanya seperti apa dia mendapatkannya misalnya ya kan mengolahnya dan lain-lain nah jadi ini tergantung daripada metode dan material ini tentunya sesuaikan dengan bidang kajian dan apa yang diteliti jadi eh tentunya menggunakan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang tepat itu kuncinya jadi jangan menyelesaikan masalah dengan metode dengan metode yang salah nanti hasilnya entah apa-apa begitu ya dan tentunya kita menggunakan alat yang tepat nah jadi jangan menggunakan alat yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang salah jadi salah juga jadi gunakanlah material alat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang tepat sehingga dapatlah hasil nah gitu ya hasil lah itu hasil lah daripada sudah kita permasalahan tadi itu kita selesaikan dengan metode yang tepat dengan alat yang tepat hasilnya paparkanlah hasilnya tersebut seperti apa temuannya nah kemudian diskusi atau ada disini kadang-kadang hasil dan pembahasan mau juga jadi ada beberapa paper itu digabung hasil dan pembahasan ada kadang-kadang dipisahnya jadi di pembahasan ini kita bahaslah daripada hasil temuan-temuan itu mungkin kita boleh jadi membandingkan dari dulu kala ada orang yang membahas seperti saya ini tetapi saya telah memperbaikinya misalnya dengan temuan saya ini nah seperti itulah kamu kemukakan lalu ada kesimpulan nah kesimpulan ini jangan kesimpulan umum tapi kesimpulan daripada penelitian kita ini atau kesimpulan daripada pembahasan isi papernya dengan kesimpulan yang tahap-hapa penelitiannya apa kesimpulannya apa itu sangat berbahaya kemudian adalah ucapan terima kasih ya ada ini kadang-kadang perlu dilakukan ucapan terima kasih karena beberapa karya ilmiahnya atau papernya ini merupakan ya bisa jadi merupakan mendapatkan suatu apa hibah atau mendapatkan suatu merupakan karya tulis yang mendapatkan misalnya jadi perlu dituliskan ya itu ya atau dia mendapatkan penelitian yang didanai itu ucapkan jadi ucapan terima kasih misalnya saya ucapkan kepada lembaga ini lembaga itu yang telah memberikan dana kepada saya misalnya telah memberikan dana untuk penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan benar misalnya gitu kira-kira itu perlu dilakukan setelah itu selesai dan ini opsional ya boleh ada boleh tidak dan tidak merupakan keharusan ada yang terakhir adalah bahan referensi ini cantumkanlah bahan-bahan referensi yang tadi dari sumber-sumber yang aktual yang tajam yang terpercaya nah itu kata-kata kuncinya yang terpercaya karena kita mencantumkan dari bahan-bahan yang tidak terpercaya kadang-kadang reviewer juga melihat ini sumber referensinya dari abal-abal semua direjek sama dia nah itu terutama untuk jurnal-jurnal yang sangat bereputasi ya sampai dia melihat itu ke bahan referensi yang digunakan daripada penulis paper itu tapi rasanya untuk yang jurnal-jurnal nasional ini tidaklah sampai seperti itu ketatnya nah tetapi jangan sampai dihindari lah dari jurnal-jurnal atau dari bahan-bahan referensi yang abal-abal tersebut nah kemudian ya susunan yang saya jelaskan tadi kira-kira ada seperti inilah dia ada abstract introduction tadi ya pendahuluan ada metode dan material ada hasil inilah diskusi pembahasan dan conclusion nah jadi apa ceritanya di elemennya itu sudah sangat jelas sebetulnya seperti yang dijelaskan tadi nah tinggal nanti memulai susunannya nah satu lagi setelah selesai itu nanti diperiksa lah yang ini nah tadi tuh pelagiat-pelagiat jadi setelah paper kita itu selesai setelah selesai dibuat nah jangan dulu merasa bahagia tetapi kita periksa lah dengan suatu yang namanya pelagiat detektor atau pelagiat checker ya kalau kita misalnya di Uwin ini kita gunakan yang namanya turnitin nah saya sebetulnya juga menggunakan turnitin nah karena kami juga dosen-dosen itu semua paper-pepernya harus melampirkan hasil turnitinnya hasil pelagiat deteksi tidak bisa tidak wajib sekarang dan untuk mahasiswa ada ketentuan ada ini untuk dari kementerian agama dari 2017 sudah ada loh nah jangan dan ini ada seperti ini bunyinya ya nanti kalau dibaca dicari kalian di undang ini keputusan ini di internet ini banyak ini tinggal cari aja keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7142 tahun 2017 tentang pencegahan plagiarism di perguruan tinggi keagamaan Islam misalnya ada tertulis disitu batas toleransi sebagaimana dimaksud pada huruf B adalah berbasis aplikasi deteksi plagiarism ya enggak tuh jadi kita memeriksa pelagiatnya apa tidak itu menggunakan aplikasi deteksi plagiarism ya jadi nanti gunakan lainnya yang digunakan di perguruan tinggi masing-masing kalau kita misalnya di Uwin Sumatera Utara menggunakan turnitin nah jadi nanti boleh jadi nanti di perguruan tinggi yang lain berbeda karena disini tidak disebutkan aplikasi apa yang digunakan tetapi dia bilang berbasis aplikasi deteksi plagiarism nah ada disitu yang nomor I nya untuk karya ilmiah atau skripsi jadi sebagaimana persyaratan kelulusan pada jenjang D3 eh D4 dan sarjana itu ya jenjang D4 atau program sarjana maksimal 25% nah itu dia jadi karya-karya ilmiah yang namanya mahasiswa S1 atau D4 bisa ditoleransi hanya 25% nah gitu jadi kalau diatas itu berbahaya itu sudah dianggap melanggar peraturan nah jadi artinya karya-karya yang kalian lakukan itu ya seperti itulah kondisinya sama jadi jangan asal-asal copy paste copy paste nah tetapi pastikanlah 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 itu nanti memang tidak berbahaya ya nah itu dia kira-kira bahkan untuk yang lebih tinggi derajatnya itu magister dan dokter lebih tinggi lagi 20% waduh ya kan jadi makin tinggi daripada jenjang statusnya ternyata pelagiatnya itu bukan makin makin rendah ya tapi bukan makin tinggi makin ketat ya 20% itu wabrat itu bukan tidak itulah yang kami sekarang sekarang ini jadi dosen-dosen itu 20% kalau enggak yaudah kena reject gitu ya nah untuk klien serjana nah jadi di hanya 25% nah itu pastikan nanti kalau untuk yang mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya saya periksa dulu nanti kalau sudah cocok sudah oke baru saya bilang ini segera submit nah gitu submit lah jadi ini untuk apa untuk supaya kita tidak berbahaya untuk di kemudian hari karena ini peraturan ada sanksi-sanksinya nah itu dia sanksi-sanksi ini lah memang berat untuk misalnya untuk yang S1 misalnya karya skripsinya misalnya plagiat itu bisa dibatalkan sebetulnya sarjananya wah sampai seperti itu begitulah kira-kira ya jadi makanya ya kita sebelum mensubmit itu ada baiknya kita memperiksanya dahulu jadi beberapa pengelola jurnal juga sebetulnya telah beberapa pengelola jurnal juga melakukan sebetulnya cek plagiarism nah jadi kalau saya sebetulnya saya juga reviewer ya saya juga melakukan paper paper yang saya periksa saya review itu saya periksa jadi beberapa paper paper yang dari asing juga ada yang nakal itu sampai-sampai 50% langsung saya reject gitu nah itu jadi kita sebetulnya begitu kita reject sebetulnya itu akan berdampak positif 2 sebetulnya bagi pengelola bagi jurnalnya itu berdampak positif bagi kita sebagai penulis paper juga berdampak positif kalau sebagai pengelola jurnal berarti paper paper yang terbit di jurnal tersebut bebas dari plagiat berarti yang namanya jurnal tersebut adalah bukan jurnal abal-abal dan sangat apa sangat bagus bagi kita sebagai yang punya paper itu akan terhindar nanti daripada apa daripada sangsi-sangsi akademis nah jadi dan juga nanti tidak bisa digunakan ya kan jadi misalnya kalau kami ini dosen-dosen yang punya paper-pepernya itu yang di batas ambang plagiat tadi itu paper-pepernya tidak bisa diajukan misalnya untuk kenaikan pangkat nah begitulah nah itu tanggap aja seperti tadi apa seperti buang ketong sampah nah itu tidak ada mampatnya nah itu sehingga nanti begitu sudah kita submit lah paper kita itu kira-kira begini nah ini papernya sudah terbit ya kan di jurnal ini sangat luar biasa kan ini karya misalnya wah luar biasa jadi ini ada judulnya tadi ini namanya nah itu ya inilah tadi daripada apiliasinya nah dan penulisan nama dan apiliasi ini juga harus diperhatikan ya adik-adik mahasiswa bapak ibu juga mungkin pembimbing mahasiswa mengenai nama nama ini terutama jangan ada namanya berbeda-beda nah itu dia jadi sebentar misalnya nama saya kan saya namanya Muhammad Irwan Fadli Nasution saya nggak pernah lagi singkat-singkat untuk adik-adik mahasiswa juga untuk anak bimbingan saya untuk nanti nama dosennya ya nama dosennya untuk menjadi nama kedua jangan pernah disingkat-singkat ya jadi namanya nanti panjang kan Muhammad Irwan Fadli Nasution karena begitu namanya berbeda itu akan terdapat nama yang berbeda lagi nanti walaupun kita memahami karena ini namanya mesinnya mesin komputer dia M Irwan Fadli Nasution dengan Muhammad Irwan Fadli Nasution dianggapnya adalah manusianya berbeda karena penulisannya berbeda nah gitu berarti nanti kita akan punya dua dua nama yang yang berbeda padahal manusianya satu nah itu akan berbahaya buat kita ke depan nanti kita punya namanya rekap daripada kegiatan akademik kita akan kacau karena namanya ada berbeda-beda maka untuk adik-adik mahasiswa ataupun bapak ibu pembimbing mahasiswa pastikan namanya yang tertulis nanti di papernya itu tidak berubah-rubah kalau saran saya ya seperti yang nama di ijasahnya lah nah gitu ya kan nah jadi nama yang di ijasahnya kalau namanya tertulis M titik misalnya Muhammad Irwan yaudah M titik Muhammad Irwan jangan rubah-rubah lagi tapi kalau namanya sudah panjang Muhammad depannya sangat mempengaruhi tapi ya mempengaruhi kita punya reputasi nah jadi kalau sebentar namanya begini sebentar begitu orangnya juga aneh ya gitu ya nah jadi ini hati-hati kemudian untuk apiliasi juga gitu jadi kalau kita apiliasi kita di UIN ini sudah di namanya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara nggak ada yang lain jadi nama itu sebetulnya tidak boleh terjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris dan lain-lain namanya ya ya nama utuh nah jadi begitu kira-kira ya jadi nanti untuk adik-adik mahasiswa jangan bikin UIN gitu ya karena itu merupakan singkatan begitu nanti bikin UIN jadi nanti berbeda jadi nanti dia ke properti ya tidak terekap nanti menjadi Universitas Islam Negeri nah jadi pastikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara itulah nama kita apiliasi kita di UIN ini nanti Bapak Ibu boleh jadi di perguruan tinggi lain adik-adik mahasiswa di perguruan tinggi lain tanyalah dia kepada mungkin pengelola jurnalnya atau siapa yang ditanya bisa di perguruan tinggi tersebut untuk apiliasi kita ini penulisan yang baik dan benarnya seperti apa nah begitu jadi jangan asal-asal ditulis-tulis saja jadi kalau asal-asal ditulis saja begitu sudah terpublikasi bahwa gawat ya kan karena dia sudah terekap sudah menjadi apa sebuah catatan digital dan itu tidak bisa berubah lagi ya nah walaupun kita berubah nanti bisa jadi kembar metadatanya catatan digitalnya itu berbeda-beda nah gitu kira-kira nah itu kemudian inilah dia ini kalau bisa juga ini sebuah jurnal internasional sangat reputasi serindex kopus kalau bisa adik-adik mahasiswa bisa disini nah saya sangat berbahagia sekali ya nah kebetulan saya juga disini reviewer nya di helion nah ini dosen-dosen juga sekarang sudah 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 memang begitulah tuntutan ya tidak bisa dipungkir lagi nah jadi disini juga tinggal ya mungkin tadi formatnya yang ini beda ya yang tadi ini nah ini dia formatnya seperti ini ya kan bisa tampilan kan nah jadi kalau yang ini seperti ini nah itu yang saya bilang tadi jadi bisa jadi tadi format daripada di paper paper di jurnal satu dengan jurnal lainnya berbeda-beda itu nanti menyesuaikan makanya eh silahkan eh tadi apa downloadlah template nya template nya ya jangan sampai nanti eh jurnal helion ini formatnya kalian gunakan di jurnal si zombie ini wah pasti bingung pasti ditolak begitu kira-kira ya nah begitulah kira-kira eh sehingga kita punya kesimpulan daripada pertemuan ini daripada saya punya presentasi ini yang pertama adalah publikasi adalah suatu kewajipan untuk menyebarluaskan pengetahuan gagasan dan temuan maupun inovasi inilah dia jadi publikasi itu eh adik-adik punya temuan punya gagasan jangan disimpan ya kan kalau disimpan itu satu sudah orang tidak tahu dan besok-besok misalnya jadi didapatkan kawannya itu jadi temuan kawannya nah jadi disini sebetulnya begitu kalian punya temuan punya inovasi punya gagasan begitu dipublikasikan apalagi publikasinya di leper internasional itu merupakan sudah apa menjadi hak cipta kita jadi siapa misalnya membahas tentang materi ini Sianu langsung tahu Sianu begitu lah dia jadi inilah makanya gunanya dipublikasikan di di media jurnal nah jadi kalian itu akan menjadi orang yang nanti misalnya menjadi sumber apa sumber referensi orang lain karena penemuannya itu sangat apa sangat apa sangat membuat orang lain menjadi apa sumber-sumber inovasi baru gitu ya nah begitulah jadi sehingga ini perlu dilakukan dari awal dari mulai dari S2 S3 dan seterusnya ya nah seperti yang telah dijelaskan yang di awal-awal tadi memang akan berbeda tadi ya daripada penulisan di koran di majalah maupun di nopel dan lain-lain kemudian yang nomor 2 ada kesimpulan kita hari ini adalah lakukan publikasi pada media yang baik dan benar sesuai peraturan dan hindarilah pelagiat nah gitu dia jadi jangan dipublikasikan pada media yang abal-abal apalagi yang tidak jelas sumbernya tetapi sesuai dengan peraturan sehingga kita akan berdampak positif bagi penulisnya dan hindarilah pelagiat jangan sampai bermasalah kemudian hari gara-gara pelagiat misalnya tadi skripsinya dibatalkan dan lain-lain nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat adik-adik semua dan mungkin Bapak Ibu yang berada dimanapun berada terima kasih saya kembalikan kepada moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh yang telah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Muhammad Iroh Tadulina Sipion sangat luar biasa sekali ya yang ternyata kita terima kasih 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 pohon maaf Pak suaranya agak terganggu tadi kayak somehow suara saya dengar kan Suara host agak terganggu pak Oke silahkan ini yang mau bertanya Apa pertanyaannya Boleh di chatting Kalau mau ditanya langsung juga boleh Silahkan Ya pak ini udah ada beberapa pertanyaan Di ruang chat Ya coba dibacakan apa itu Ya yang pertama ada pertanyaan Dari Khoiro Putri Ayumi Dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Winsu Ya pertanyaannya Kalau misalnya paper itu disubmit Ke jurnal universitas Apakah jurnal universitas itu Sudah termasuk jurnal resmi atau belum Satu ya Saya jawab satu-satu ya Iya pak langsung jawab Nah ini Untuk yang Mungkin sama saja peraturannya ya Ataupun hukumnya ya Kalau kamilah Seorang dosen Misalnya saya Ini adalah dosen Uwin Ya kan Saya publikasinya di jurnal Dalam negeri Jurnal Uwin sendiri Winsu juga Ada nilainya? Ada Tapi paling tinggi Daripada kumnya Jurnal tersebut Misalnya untuk jurnal nasional kan Kumnya 10 kan Nah itu paling tinggi nilainya Cuma 10% dari 10 Berarti berapa itu? Satu ya Satu Nah itulah Kayak gitulah dirugikannya Tapi kalau saya rasa Untuk kalangan mahasiswa Paling tidak Janganlah di jurnal Di prodinya masing-masing Begitulah kira-kira Mungkin tidak bisa Ditoleransi lah ya Misalnya dari Si mahasiswa Kesehatan Masyarakat Janganlah pula Nanti publikasinya Di jurnalnya Di prodinya sendiri Nah itu namanya Kata apa? Jeruk makan jeruk ya kan? Nah sangat Sangat memalukan Artinya Lebih baiklah kita Di luar Daripada tempat kita Sehingga Nanti bisa Diakui Orang lain Begitu Alangkah baiknya lagi Memang di luar Perguruan tinggi kita Nah kenapa? Supaya Orang artinya Anak-anak kita Diakui orang di luar Begitu dampaknya kan? Nah jadi Bukanlah Kita mengakui Diri kita sendiri Kira-kira begitu ya Nah itulah Kira-kira yang bisa Di pedoman ya Silahkan Pertanyaan berikutnya Baik Langsung aja pak ya Pertanyaan kedua Itu ada dari Abdul Malik Dari Pasca Sarjana Winsu Pertanyaannya Dalam Struktur paper itu pak Ada yang Namanya Dalam menyajikan Metode Dan material Itu sering Terkendala Atau tersangkut Dalam turnitin Lalu Lalu coba Bapak berikan Kiat-kiat khusus Dalam pengelolaan Jurnal yang baik Agar dapat Lolos Di bidang-bidang Pemeriksaan tersebut Oke Terima kasih Turnitin itu Memeriksa itu Sebetulnya Kata per kata Yang ada di paper Pemeriksa oleh Pemeriksa oleh turnitin Atau pelagiat detekster Yang lainnya Tidak akan sama Dianggapnya Karena dia mesin Dia belum bisa Memaknai Ya Maksudnya dia belum bisa Dia hanya Kata per kata Jadi kalau kita Sinonim misalnya Dia belum bisa Sinonim Seperti itu Jadi misalnya Itu kira-kira Ya Silahkan Ada yang mau bertanya Langsung Enggak Nah jadi Memang Itulah kiat-kiatnya Jadi materialnya Boleh jadi juga Nanti bahan-bahannya Boleh juga Nanti metodenya Sama Nah tetapi Cara kita Mengemukakannya Memaparkannya Harus berbeda Nah jadi nanti Kalau misalnya Dideteksi pelagiat Ya pelagiatnya Hanya sedikit Mungkin ya Menama metodenya Mungkin sama Tapi isinya beda Kan ada batas tadi kan Nah jadi misalnya Untuk paper kita Di Wisarjana itu 25% Ya 25% itu Paling mungkin Ada di situ Kondisinya mungkin Namanya ada yang sama Nama metodenya Gitu ya Atau nanti ada Beberapa hal-hal yang sama Tetapi gak sama Banyak Nah gitu Jadi memang Batas toleransi Pelagiatnya ada Bukan tidak sama sekali Bukan nol Nah jadi kita tinggal Membahasakannya Harus Bahasanya Berbeda Istilah di dunia Jurnal itu namanya Pra-perase Nah gitu dia Nah gitu kira-kira ya Bisa ya Ya mungkin Dilanjutkan Silahkan Pertanyaan berikutnya Ya Pak Mari dari pertanyaan Dari Abdul Malik Lagi Dia bertanya Kalau misalnya Bahan referensi Yang dikutip itu Merupakan kendala Yang sering dijumpai Pak Lalu apakah Memungkinkan Kalau misalnya Seorang penulis itu Menggunakan Teknis ringan Agar dapat Loles diturnatin Dengan cara Mengutip Dari jurnal Internasional Gitu Pak Oke bagus Jadi yang namanya Bahan referensi itu Itu kita Tidak boleh Mengambil Bulat-bulat Isinya di dalam ya Karena namanya Juga kutipan Jadi Jadi misalnya Menurut Sianu D Apa Sudah Jangan disebutkan Semuanya Sampai lengkap-lengkap Nah gitu ya Jadi silahkan Coba lihat nanti Beberapa jurnal-jurnal Nah jadi kita Tinggal Jangan memindahkan Isi buku itu Misalnya Nah gitu kira-kira Atau jangan kita Memindahkan Isi paper itu Ke paper kita Itulah menjadi Pelagiat tadi Makanya tadi kita Kalau kita Lihat papernya itu Kan ada Bahan referensinya Nah jadi misalnya Sesuai dengan Pendap Misalnya Penemuan Sianu Tentang ini Nah gitu Jangan sebutkan Secara detail kali Nah Ya kan Kalau kita Samad seperti yang ada Disebutkan itu Itulah yang menjadi Pelagiat Nah gitu ya Jadi kita bisa jadi Misalnya Membuatnya itu Membahasakannya sendiri Gitu ya Nah tapi memang Beberapa tadi misalnya Rumus-rumus Misalnya itu memang Harus disama Nah tapi itu kan Diambang daripada Apa tadi Toleransi Gitu ya Nah jadi Toleransi itu kan ada Jadi nanti kalau kita Lihat Kalau kita membuat Referensi yang lengkap Dan benar Itu beberapa Aplikasi turnitin Juga akan merujuk Nah jadi dia Tidak menganggap itu Adalah Misalnya Suatu pelagiat Tapi kita Cara mencitasinya Atau cara Mencitasinya Harus baik dan benar Itu jangan sampai Salah Jadi nanti dia bilang Ini dari Sumber-sumber referensi Diambil seperti Seperti ini Dan itu tidak Dianggap pelagiat Nah begitu Jadi bagaimana Supaya Satu lagi Bagaimana cara Mencitasi yang Baik dan benar Itu perlu juga Dipahami Jangan sampai Salah Kalau salah Ya berbahaya Apalagi tidak Direferensi dari Misalnya Si A Kamulah misalnya Rindi Sebetulnya Kamu mengambil Referensi dari Paper saya Tapi tidak Kamu tuliskan Itu berbahaya Nah Karena nanti Begitu Seandainya Begitu kita Peleksa di Turnitin Itu dianggapnya Betul-betul Pelagiat Dari tempat saya Tapi kalau Kamu nanti Mengambilnya Dengan referensi Yang baik dan benar Itu bisa jauh Tidak dianggapnya Pelagiat Nanti dia akan Bila ini Merupakan Referensi Ada di situ Jadi Beberapa Pelagiat detektor itu Mencantumkan Seperti itu Nah tetapi kita Tidak juga Memindahkan isi Ingat tadi ya Tidak boleh juga Memindahkan isi Namanya juga Mereferensi Mereferensi itu Artinya kita Mengambil sedikit Seperti itu ya Kira-kira Nah tapi kita Tidak mengambil Memindahkan isinya Ketempat kita semua Gitu kira-kira Bisa jadi kita Mengambil idenya Atau mengambil Maksudnya Atau juga Mengambil hasil Yang ditemukannya Misalnya Penelitian terdahulu Tentang ini Kan hasil begini Nah Buatlah coba Seperti itu misalnya Tidak akan ada Pelagiat biasanya Saya juga seperti itu Kira-kira Mungkin demikian Ya silahkan Yang lain Siapa nih Galaxy Siapa namanya Galaxy ini Mau langsung Ya Pak Hadi Adihar Pertanyaannya Nah coba Silahkan 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 Galaxy Siapa Galaxy Nama Hadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bukat Buka Pertanyaan Bukata Halo Suaranya Suaranya kok putus-putus Suara dia putus-putus ini Siap Agak putus-putus suara kamu Halo, dengar Halo Halo, dengar seperti ini Kalau bisa Putus-putus suara dia Oke Kalau misalnya Menuliskan Sistem untuk ilmu Apa yang benarkan Jika kita Tuliskan Sistem Pernama Kemudian menggunakan Suaranya putus-putus Tulis aja Oke Oke, terima kasih Waalaikumsalam Dia bertanya Apakah Cara mereferensinya menggunakan Putnut, bodynut, atau lain-lain Atau endnut gitu ya Nah, ini tergantung daripada Jurnal masing-masing Nah, jadi Makanya Adik-adik semua Tadi itu Yang seperti yang saya jelaskan Silahkan dibuka Templatenya ya Template daripada Jurnal yang mau kita Apa tadi Kita submit itu Periksa Dia mau seperti apa Ada memang Beberapa jurnal Masih menggunakan Putnut Tapi biasanya Jurnal-jurnal yang sekarang ini Sudah sangat jarang Menggunakan Putnut Seperti itu Lebih banyak dia ke Bodynut Dan dia jelas Lebih memudahkan di bawah Begitu ya Nanti direferensinya Lengkap Nah, tetapi Masih banyak juga Mungkin menggunakan Putnut Silahkan Dibuka ya Tadi Yang dibuka itu apa Template Daripada jurnal Yang akan kita Publikasikan paper kita itu Akan tetapi Seperti tadi Kalau dilihat tadi Si zombie Dia tidak menggunakan Putnut Dia menggunakan Bodynut memang Nah, jadi memang ada Itu tergantung Dari mana Di mana kita akan Mempublikasikan Karya ilmiah Atau paper kita itu Nah, silakan ikutilah Apa kemauannya tadi ya Kalau tidak nanti Paper kita itu Akan otomatis Direject Karena nomor satu ya Bisa jadi nanti Penolakannya apa Paper Anda itu Tidak sesuai dengan Format Pada jurnal kami Nah, gitu paling tidak Nah, gitu kira-kira Bisa ya Ya, mungkin begitu Silahkan yang lain Baik Pak Selain Ada pertanyaan Dari Pak Ada penyanyi Timbul boleh Tuh Gini Satu lagi gitu Kalau Misalkan Para Mbiti Pertanyaan Pengurutan yang Buku Untuk mengoroksi Membahan Peniliki Tema Sangat Bagaimana Tengatasi Sebut Ini Tengat jelas Suaranya Betul-betul Tengat jelas Bisa enggak Suaranya Diketi aja Tengat jelas Suaranya Pecah-pecah Bagaimana Bagaimana Jika referensi Yang Kita gunakan Dalam Lidia Itu Sangat Diketensi Lentera Lidia Kita Masih Tolong Sahabat Bagaimana Cara Mencipta Ini Kalau Sesat Sedih Jumlah Referensi Apa Bilangnya Rindy Saya Enggak Jelas Rindy Referensi Jujurnya Tata Enggak Jelas Kamu Ketik Aja Coba Pecah-pecah Betul Ini Mungkin Sinyalnya Makin Lemah Disana Sudah Sip Pak Biar Dibaca Sama Moderator Silahkan Moderator Lanjutkan Silahkan Dibacakan Aja Moderator Adi Hartono Ya Abang Namanya Dari Fakultas Dari Jurusan Tatris Biologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Ya ısı Tim Jan Supportas an Sosial tat Jan Ketik Sosial Sosial I Jangan H 수도 darkness Oke, itu bagaimana mengkonstruksi pembahasan jika referensi yang relevan terhadap penelitian kita masih sedikit. Ya, kalau referensi masih sedikit berarti hebatlah. Berarti kamu bisa menemukan yang baru. Nah, itu yang keren ini. Nah, jadi bila misalnya suatu kita permasalahan itu, belumlah ditemukan di mana-mana diteliti orang dengan banyak, itu merupakan luar biasa. Nah, itu ya. Jadi memang kayak kami, misalnya kami kelas-kelas yang namanya untuk disertasi, itu, ya, S3. Memang itu sangat diharapkan yang seperti itu. Penelitiannya belum banyak dilakukan penelitian di mana-mana. Wow, itu keren. Kalau penelitian sudah banyak itu, ya sudah biasa-biasa. Tidak lagi hot topic. Makanya sekarang itu misalnya penelitian di bidang COVID-19, ya kan, itu karena penelitiannya masih baru, itu selagi di mana-mana bertaburan. Ya, karena dia enggak apa-apa, keterbaruannya. Jadi penelitian kita kalau misalnya bisa dibuktikan memang belum banyak di mana-mana, ya silakanlah diteliti dengan yang, dengan sebaik-baiknya sesuai aturan. Itu merupakan kontribusi. Kontribusi yang luar biasa. Sehingga nanti bisa jadi papermu itu yang menjadi apa? Bahan referensi banyak orang. Karena kamu meneliti hal-hal yang betul-betul terbaru, belum pernah diteliti orang di mana-mana. Dan itu merupakan sangat positif untuk perkembangan karir ke depan. Nanti boleh jadi penelitian atau papermu itu bisa jadi nanti mencitasinya atau mereferensinya bisa jadi ratusan ribu orang. Nah, oleh sebab itu tadi sebaiknya penelitian yang belum pernah dilakukan di mana-mana dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi. Karena Anda akan menjadi manusia yang terkenal di dunia. Ya kan, kalau kita cuma nasional, kadang-kadang karena pengindeks jurnal nasional kita ini belum bisa dilihat orang secara global. Nah, itulah dampaknya. Paling mungkin di seluruh Indonesia lah gitu ya. Tapi kalau sudah di jurnal internasional bereputasi, itu skalanya sudah sangat luas. Jadi siapapun bisa melihat daripada karya kita itu. Makanya tadi saya bilang di awal, jangan pernah ide berliannya, karyanya yang luar biasa itu disimpan di dalam lacinya. Nggak akan ada yang tahu bahwasannya Anda orang yang menemukan itu. Tapi begitu Anda tulis di sebuah paper, Anda publikasikan, dan tulisan Anda tembus misalnya di jurnal internasional yang sangat bereputasi, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Karena itu merupakan penemuan Anda, dan Anda menjadi referensi orang di mana-mana. Nah, gitu kira-kira ya. Bisa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan yang lain. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Ya, dari Kori Kurniati. Pertanyaannya di bagian metode dan material penulisan. Metode setiap yang biasanya... Terima kasih. Metodenya sesuaikan dengan permasalahan yang mau diselesaikan. Metode itu, ya kalau bisa kita bilang, sebuah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Seperti contoh, saya bikin seperti ini ya. Kalau ada sebuah, di depan kita bayangkan ada tiga buah. Buah-buahan maksudnya. Ada pisang, ada mangga, ada papaya. Pertanyaannya, bagaimana cara memakan papaya? Apakah cara makan papaya sama dengan cara memakan pisang? Pasti beda, kan? Nah, itulah. Makanya gunakanlah metode yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sesuai dengan masalah tersebut. Jadi, kalau saya memakan pisang, saya kan nggak perlu mengupasnya pakai pisau, kan? Nah, itu misalnya. Tapi kalau saya makan papaya, saya butuh alat yang namanya material pisau. Supaya saya bisa makan papaya itu, saya harus potong papayanya. Kalau nggak, bagaimana saya masukkan langsung ke mulut saya papaya itu? Nah, beda. Tapi kalau saya mau makan pisang, saya nggak perlu material yang namanya pisau. Tapi saya perlu yang namanya, bagaimana cara mengupasnya? Saya hanya perlu tangan saya saja, tanpa butuh alat bantu material tambahan. Nah, begitulah kira-kira. Jadi, kita menyesuaikan metode yang tepat itu terhadap permasalahan yang akan kita selesaikan. Jangan salah memilih metode. Dan kalau salah, bahaya. Nggak cocok. Hasilnya jadi aneh. Ya kan? Bagaimana tadi saya tidak membutuhkan pisau memotong apa tadi? Memotong papaya. Nggak masuk akal. Jadi, bagaimana saya makan papayanya? Nah, gitu. Gitulah kira-kira ya. Bisa ya. Nah, silakan. Lanjutkan. Baik, Pak. Satu pertanyaan lagi, Pak. Dari Zainul Mutakin Asidik. Dia bertanya, bagaimana sih caranya kita mengkonstansikan Pertanyaannya itu bagaimana Ya, bagaimana caranya mengkonstruksi judul yang strategis supaya ketika dicari di Google itu tidak banyak memiliki kesamaan dengan judul-judul yang lain, gitu. Oke, bagus. Terima kasih. Satu, kalau kesimpulannya, kalau sudah judul-judul banyak kesamaan di internet, di Google kita cari, artinya pembahasan kita itu sudah banyak dilakukan orang. Itulah dia. Jadi, kalau kita memastikan bahwasannya, kita punya judul itu adalah, kalau bisa ada sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain, maka kita harus membuat sesuatu yang misalnya yang benar-benar baru. Nah, tapi kalau sudah kita lihat, kita cari di judulnya di internet, loh, kok banyak kali hampir mirip-mirip saya nih, sampai ribuan. Berarti pembahasan ataupun kajian di bidang itu sudah banyak kali orang lakukan. Itulah kesimpulannya kira-kira. Jadi, oleh sebab itu, kita bisa mengukur diri. Wah, saya cari judul saya ini, saya cari di Google, kok miripnya banyak kali di tempat-tempat lain. Artinya apa? Nah, artinya saya putuskan, saya cari judul yang lain lah kalau bisa. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi, ini memang perlu dilakukan. Kadang-kadang kita juga di Prodi, hanya itu judul-judul mahasiswa kan gitu. Cuma berita itu kadang-kadang sikit aja bedanya. Dengan di, sudah banyak kali judul gitu. Itu kadang-kadang seketua-ketua Prodi menolaknya. Dia bilang begini, saya sudah menemukan judul yang seperti kamu ini sudah ratusan, bahkan ribuan. Sebaiknya kamu ganti judul sajalah. Cari judul yang lain. Nah, gitu kira-kira. Bisa ya? Pak, kalau membuat jurnal mengenai tentang radikalisme, itu dapat diterimakah dengan baik di kalangan masyarakat? Banyak atau gimana, Pak? Oh, terima kasih. Bisa. Ya, silakan. Tapi bagaimana kita melihat permasalahan yang ada di situ? Kemudian membahasakannya dengan bahasa yang ilmiah tentunya tadi ya. Bahasa daripada bukan bahasa Koran, tapi adalah bahasa akademis dengan susunan yang ada seperti di jurnal itu. Nah, ini tentunya berbagai referensi-referensi. Silakan. Mau dikaitkan dengan mana? Bisa jadi mungkin dengan kulturnya atau dengan kebudayaannya atau macam-macam. Silakan. Jadi, boleh jadi itu diberkaitan dengan hal-hal tertentu. Misalnya dengan suasana COVID-19 ini boleh juga. Silakan. Nah, jadi misalnya apakah dengan adanya COVID-19 ini radikalisme itu bertambah baik atau bertambah banyak? Nah, gitu misalnya. Silakan. Nah, itu merupakan suatu judul yang luar biasa juga itu. Nah, dan itu apalagi bisa nanti kamu menunjukkan bahwasannya dengan kondisi misalnya COVID-19, ternyata radikalisme di tempat saya itu misalnya bertambah naik. Kenapa terjadi demikian? Nah, itu merupakan penemuanmu juga itu. Layak itu untuk dipublikasikan di jurnal. Bahkan mungkin di jurnal internasional. Tinggal kita bagaimana mengemasnya ya. bagaimana kita menyusunnya sesuai dengan kebutuhan daripada ya jurnal tersebut. Sehingga bisa kita publikasi di tempatnya. Nah, begitu kira-kira. Bisa ya? Ya, silakan yang lain. Baik, kepada teman-teman yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo, suaranya putus-putus, Rinding. Ini ada satu pernyataan, Pak, dari Ya, silakan, silakan. Ya, dari Latifah Hanum. Bagaimana cara mempublish jurnal secara gratis? Itu pertanyaan. Oke, bagus. Jadi, seperti tadi sudah dijelaskan di awal. Kita setelah mencari jurnal-jurnal tersebut Kita dapatlah misalnya satu jurnal Apalah namanya itu ya? Seperti tadi si zombie. Kita periksalah di situ Bacalah author getland-nya. Dan juga bacalah Apakah jurnal tersebut gratis Bayar atau tidak bayar? Nah, itu pastikan juga. Jadi, ada beberapa jurnal memang gratis karena memang pendanaannya ada sumber-sumber dananya. Nah, ada jurnal juga memang tidak bisa gratis karena dia, pengelolaannya, dia menggunakan dana apa? Dana daripada Bukan, dana Pengelolaannya dana dari jurnal itu sendiri gitu ya. Jadi, nadanya Bukan ada satu sumber-sumber lembaga yang memberikan pendanaan. Nah, jadi itu silakan. Tetapi, ya, lihat-lihatlah. Jangan pula yang mau mahal-mahal kali gitu. Banyak yang murah-murah juga ya. Nah, jadi kita juga lihat. Nah, jadi ini juga banyak yang seperti tadi saya bilang tertipu ya. Jadi, silakan kamu bikin paper muntah apa-apa pasti akan publikasi di jurnal saya asalkan bayar sekian. Itu bentuk-bentuk yang namanya ciri-ciri daripada jurnal abal-abal. Dan itu dihindari. Nah, jadi memang itu kadang-kadang lihat tadi tuh. Karena kebutuhan daripada dunia akademisi ini memang berbeda ya. Sehingga juga banyak orang-orang menyalahgunakan itu. Jadi, sekarang itu muncullah bisnis-bisnis baru di bidang jurnal. Tetapi, kalau dia biayanya masih wajar-wajar saja, ya, silakan saja. Makanya kita tadi harus lebih mengenal. Membaca dulu. Dibaca dulu. Ya, di author gate lainnya tadi. Apakah ini gratis? Jangan sampai nanti begitu kita submit, rupanya dia minta bayar. Masih ada jurnal namanya jurnal nasional minta bayar sampai juta. Ini gawat. Gitu ya. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi tadi seperti sudah dijelaskan, ada sampai 10 ribu lebih tuh jurnal nasional kan. Nah, ada juga yang memang minta bayar yang tinggi. Ada juga yang biasa-biasa. Ada juga yang gratis. Nah, begitu kira-kira. Jadi, kita pastikanlah seperti jurnal yang kita tuju tersebut. Nah, gitu kira-kira rindi. Silakan. Baiklah, terima kasih jawabannya dari Bapak Muhammad Irwan Faduli Nasirpian. Sepertinya sudah tidak ada jurnal. Saya langsung menulis. Jadi, seksual berapa maka bisa berapa-apa berapa-apa yang mereka tidak ada. Oke, baik. Terima kasih pada materi Bapak Muhammad Irwan Faduli Nasirpian STMM-MKOM serta moderatornya Kak Rindian Tiwi. Terima kasih atas suatu ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga dengan ilmu bermanfaat bagi kehidupan kami, Pak. Dan semoga Bapak Senantiasa dalam hubungan Allah SWT. Amin. 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 Mungkin kita akan masuki sesi selanjutnya yaitu penutup. Sini saya selaku Master of Ceremony mengucapkan beribu-ribu maaf barangkali ada kehilapan baik kapan tingkah laku dan lain-lain sebagainya. Baik. Demikian kita akhiri dengan doa Pasaratul Majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.